Halo anak-anak ibu, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak ibu selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, anak-anak ibu, kita sudah belajar mengenai tekanan zat padat, tekanan zat cair, gas. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai aplikasi. Jadi, anak-anak ibu tidak bertanya-tanya lagi, untuk apa sih kita belajar tekanan, emang apa aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, konsep tekanan zat yang telah kita pelajari itu juga terjadi dalam makhluk hidup. Konsep tekanan ini misalnya terjadi pada pengangkutan air dan nutrisi, tekanan darah, dan pada pernapasan manusia. Silahkan anak-anak ibu diperhatikan dengan seksama. Nah, jangan lupa di-like, share, dan subscribe. Nah, yang pertama, pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Nah, ibu mau tanya, masih ingat nggak berkas pengangkut pada tumbuhan? Ya, ada silem dan phloem. Silem dan phloem adalah jaringan seperti tabung yang berperan dalam sistem pengangkutan. Air dan mineral dari dalam tanah diserap akar, kemudian diangkut melalui silem ke batang dan daun tumbuhan. Sedangkan zat makanan yang dibuat di daun atau hasil fotosintesis akan diangkut melalui phloem ke bagian tumbuhan yang memerlukan zat makanan. Lalu, bagaimana mekanisme pengangkutan air, mineral, dan nutrisi tersebut? Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, pengangkutan air pada tumbuhan. Pertama-tama, air diserap oleh rambut-rambut akar. Kemudian, air masuk ke sel epidermis melalui proses secara osmosis. Selanjutnya, air akan melalui korteks. Dari korteks, air kemudian melalui endodermis dan perisikel. Selanjutnya, anak-anak, air masuk ke jaringan silem yang berada di akar. Setelah tiba di silem akar, air bergerak ke silem batang dan ke silem daun. Tumbuhan tidak mempunyai mekanisme pemompaan cairan seperti jantung pada kita manusia. Lalu, bagaimana air dapat naik dari akar ke batang tumbuhan yang lebih tinggi? Air dapat diangkut naik dari akar ke batang tumbuhan lain dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan karena adanya daya kapilaritas batang. Sifat ini seperti yang terdapat pada pipa kapilar. Pipa kapilar memiliki bentuk yang hampir menyerupai sedotan, tetapi diameternya sangat kecil. Begini ya gambarnya. Apabila salah satu ujung pipa kapilar dimasukkan ke dalam air, air yang berada pada pipa tersebut akan lebih tinggi daripada air yang berada di sekitar pipa kapilar. Begitu pula pada batang tanaman. Air yang berada di batang tanaman akan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan air yang berada pada tanah. Daya kapilaritas batang dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi dan adesi. Nah, masih ingat nggak pelajaran kelas 7 mengenai adesi dan kohesi? Kohesi merupakan kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang sejenis. Sedangkan adesi adalah kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang tidak sejenis. Melalui gaya adesi ini, anak-anak, molekul air membentuk ikatan yang lemah dengan dinding pembuluh. Melalui gaya kohesi akan terjadi ikatan antara satu molekul air dengan molekul air lainnya. Hal ini akan menyebabkan terjadinya tarik-menarik antara molekul air yang satu dengan molekul air lainnya di sepanjang pembuluh silem. Selain disebabkan oleh gaya kohesi dan adesi, naiknya air ke daun disebabkan oleh penggunaan air di batang daun atau yang disebut dengan daya isap daun. Air dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Pada daun, air juga mengalami penguapan. Penguapan air oleh daun disebut transpirasi. Penggunaan air oleh batang daun akan menyebabkan terjadinya tarikan terhadap air yang berada pada bagian silem sehingga air pada akar dapat naik ke daun. Nah, kira-kira pahamkan bagaimana proses pengangkutan air pada tumbuhan dari tanah hingga sampai ke daun. Selanjutnya yang kedua adalah pengangkutan nutrisi pada tumbuhan. Semua bagian tumbuhan yaitu akar, batang, daun, dan bagian lainnya pasti memerlukan nutrisi seperti kita manusia. Agar kebutuhan nutrisi tersebut dipenuhi, maka dibutuhkan suatu proses pengangkutan nutrisi hasil fotosintesis berupa gula dan asam amino ke seluruh tubuh tumbuhan. Pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan terjadi melalui pembuluh phloem. Pengangkutan zat-zat hasil fotosintesis dimulai dari sumbernya yaitu daun ya nak, karena pada daunlah terjadi proses fotosintesis. Di daun memiliki konsentrasi gula yang tinggi. Nah, kemudian kebagian tanaman lain yang dituju yang memiliki konsentrasi gula yang rendah dengan dibantu oleh sirkulasi air yang mengalir melalui pembuluh silem dan phloem. Selanjutnya adalah tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Tekanan yang terdapat pada pembuluh darah manusia memiliki prinsip kerja seperti hukum paskal. Hayu, masih ingat enggak materi hukum paskal? Jangan diupakannya. Hal ini karena tekanan pada pembuluh darah merupakan tekanan yang berada pada ruang tertutup. Pada saat jantung memumpah darah, darah akan mendapat dorongan sehingga mengalir melalui darah. Saat mengalir dalam pembuluh darah, darah memberikan dorongan pada dinding pembuluh darah yang disebut dengan tekanan darah. Agar tekanan darah tetap terjaga, maka pembuluh darah harus terisi penuh oleh darah. Bila terjadi kehilangan darah akibat kecelakaan atau penyakit, tekanan darah dapat hilang sehingga darah tidak dapat mengalir menuju sel-sel di seluruh tubuh. Akibatnya, sel-sel tubuh akan mati karena tidak mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi. Tekanan darah dapat diukur menggunakan sebuah alat yang bernama tensimeter. Nah, kalian bisa lihat ya pada gambar berikut atau bahkan sudah pernah memakainya. Tekanan darah diukur di dalam pembuluh nadi arteri besar yang biasanya dilakukan di tangan bagian lengan atas. Tekanan darah yang normal berkisar antara 120 per 80 mmHg. Angka pertama menunjukkan tekanan saat bilik berkontraksi dan darah terdorong keluar dari bilik jantung melalui pembuluh nadi arteri yang disebut angka sistol. Sedangkan angka kedua yakni 80 yaitu yang lebih rendah adalah hasil pengukuran tekanan saat bilik relaksasi dan darah masuk menuju bilik jantung tepat sebelum bilik-bilik ini berkontraksi lagi disebut angka diastol. Pada proses pengukuran tekanan darah juga berlaku hukum pascal. Masih ingatkah kamu pernyataan hukum pascal? Yap. Menurut hukum pascal, tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Dengan demikian, tekanan darah yang berada pada bagian aorta akan sama dengan tekanan yang ada pada arteri atau pembuluh nadi yang ada di lengan atas atau bagian tubuh yang lainnya. Selanjutnya yang ketiga adalah tekanan gas pada proses pernapasan manusia. Di dalam paru-paru, tepatnya di alveolus, terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Setiap menit, paru-paru dapat menyerap sekitar 250 mili oksigen dan mengeluarkan sebanyak 200 mili CO2. Proses pertukaran antara oksigen dan CO2 terjadi secara difusi, yaitu perpindahan zat terlarut dari daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial tinggi ke daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial rendah. Tekanan parsial adalah tekanan yang diberikan oleh gas tertentu, gas tersebut. Pada bagian ini, yang dimaksud dengan tekanan parsial adalah tekanan oksigen dan karbon dioksida yang terlarut di dalam daerah. Tekanan parsial oksigen diberi simbol PO2, sedangkan tekanan parsial CO2 diberi simbol PCO2. Pada sistem peredaran darah, tekanan parsial antara O2 dan CO2 bervariasi pada setiap organ. Darah yang masuk ke paru-paru melalui arteri pulmonalis memiliki PO2 yang lebih rendah dan PCO2 yang lebih tinggi daripada udara di dalam alveoli. Pada saat darah memasuki kapilar alveoli, CO2 yang terkandung dalam darah berdifusi menuju alveoli dan O2 yang terkandung dalam darah di alveoli berdifusi ke dalam darah. Akibatnya, PO2 dalam darah menjadi naik, atau dengan kata lain darah banyak mengandung oksigen dan PCO2 dalam darah menjadi turun, yakni sedikit mengandung karbon dioksida. Darah tersebut selanjutnya menuju ke jantung, kemudian dipompa ke seluruh bagian tubuh. Pada saat darah tiba di jaringan tubuh, O2 dalam darah tersebut mengalami difusi menuju jaringan tubuh. Kandungan CO2 dalam jaringan tubuh lebih besar daripada kandungan CO2 dalam darah, sehingga CO2 dalam jaringan tubuh mengalami difusi ke dalam darah. Setelah melepaskan O2 dan membawa CO2 dari jaringan tubuh, darah kembali menuju jantung dan dipompa lagi ke paru-paru. Berikut adalah gambar dari mekanisme sistem pernapasan pada manusia. Baik anak-anak sampai di sini paham? Nah, jadi apa aplikasi dari tekanan zat yang kita pelajari? Ada tiga, yakni proses penyebaran atau pengangkutan nutrisi dan air pada tumbuhan, yang kedua adalah proses tekanan darah pada manusia, dan yang ketiga adalah tekanan gas pada proses pernapasan manusia. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga anak-anak ibu dapat mengerti. Semangat belajar!